Assalamualaikum Rekan-rekan Dimanapun anda berada Kembali bersama Bang Benny Kita belajar hukum lagi Sedikit demi sedikit Dengan bahasa sederhana saja Ya Kali ini Kita akan menjawab Pertanyaan teman kita ini mungkin agak aneh Tapi betul juga Pertanyaannya Pertanyaan begini Bang Bang Bagaimana kalau hutang judi Bang Bisa gak kita Gugat atau tuntut Kalau dia gak bayar hutang judi Ya kan Bagaimana kan Inilah yang akan kita coba Bahas Menurut pendapat kita saja Jadi kalau Menurut pendapat saya Hutang judi Jadi kan ini Kita main judi Berarti kan kita Sudah tahu Peraturannya Ya Kalau kalah Bayar Kalau gitu Kalau menang Terima Kan begitu Sudah tahu Walaupun gak disebutkan kan Semacam perjanjian Yang sudah baku Kalau orang main judi Kalau kalah dan permainan bayar Nah kalau menang dia Menerima di Menerima uang Menerima uang Kan begitu Nah sekarang bagaimana Kalau dia gak bayar Ngutang Berjanji dia nanti Dibayar Ternyata 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 gak dibayar Bagaimana kira-kira Kalau kita lihat Dia ke Perjanjian Ya rekan-rekan Perjanjian itu Sah kalau misalnya Tidak melanggar hukum Kan Di kitab undang-undang Hukum perdata Dia atur bahwa Perjanjian yang sah itu Jika tidak Melanggar hukum Nah kalau dia Melanggar hukum Ya kan Judi ini kan Melanggar hukum Jadi Perjanjian itu Batal demi hukum Jadi Tidak bisa Digugat Karena memang Perbuatannya itu Tidak memulai Persalah-persahnya Satu perjanjian Jadi kalau menurut saya Rekar-rekan Gak bisa kita gugat Secara perdata Misalnya tentang Karena hutang judi Nah kalau kita Masukkan ke pidana Misalnya penipuan Gak kena juga Unsurnya Rekar-rekan Lalu kalau kita Misalnya Paksakan lah Kita laporkan Pidananya Penipuan misalnya Penggelapan Agak sulit Menurut saya Tapi Malah jadi masalah Karena akhirnya Perjudiannya yang malah Nanti diungkap Sama polisi Jadi ini Memang Agak Sulit Kalau menurut saya Kalau hutang judi Ijilannya ini Kepercayaan aja Kan gitu Begitu juga Kalau judi online Judi online itu kan Disitu Kalau kita menang Bayar Kata dia Perjanjiannya kan Seperti itu Tapi kalau kita Masukkan ke Kita menang Hukum Perdata Tadi Bahwa perjanjian Ini pun Cacat Dia Kenapa Kena ke Perseratan Sahnya Satu Perjanjian Dia ini Melanggar Hukum Tadi tidak Halal Dia Seperti diatur Di Kitab Undang Perdata Jadi Menurut saya Kuncinya Intinya Utang judi Ini Susah Kita Untuk Menuntutnya Hanya Kepercayaan Aja Jadi kalau Main judi Ya janganlah Main judi Karena main judinya Sendiri sudah Melanggar hukum Tapi ada Pertanyaan Tadi Begitu Tetap Kita Jawab Juga Menambah Wawasan Kita Ya Barangkala Ada pendapat Teman-teman Lain Boleh Tulis di Komen Tetap Tonton Channel Bambi Ini Supaya Kita Terhindar Dari Keseonamanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh